Jadi, punya nilainya seseorang itu tergantung aktivitas seseorang. Jangan sekali-kali ingin mendapatkan nilai kalau seandainya kita tidak mengawalnya dengan perjuangan. Kita cinta kepada Rasul? Cinta! Ayah Rasul cinta untuk orang. Cuk salah siapa? Al-Fatiha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imanikiyahumidin. Ya kena amurdua ya kena astahin adina surat al-mustaqim. Surat al-lazina nam ta'lahim u'ilu makdubi anahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Niyamullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilayah minil kiamah. Asyadu'allah ila illallah wa daulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah ibadallahu wa usini wa iya aku mitakwallah paqad pajar mutakun. Wa kalah ta'ala fil qur'anil karim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُهُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَعْدَنَةَ أَوْلُوَ الطَّالِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْمَانَكُمْ مَعَ الْقَالِينِ رَضُّمُ بِأِيَكُونُمْ مَعَ الْقَالِينِ يَتُبْي عَلَى قُلُوْهِ هُمْ لَا يَقْخَهُمْ لكن الرسول والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُدُوا بِأَنْوَالِهِ مَا أَعْبُسِهِمْ Wa'ulahika lahumul khairat Wa'ulahika humul muflihun A'adja Allah lahum jannat yang tadhim Yang tatil anhar khalidin abihah Dahlika al-qawjul adim Wajahal muadiluna minal-a'rabi Wa'adana lahum waqa'adan Lathina kezabullah wa rasulah Sayusibul ladhina kataru minhum Azadun alim Bismillahirrohmanirrohim Wa'idhaun jilat Ojung dimana-mana Diturunkun Suratun surah Aipo ipatun tegesna sagolongan Atawa sebagian boleh Minal qura'ani tina qura'an An'aminu kanayan arari kudu ariman aranjen kabeh Aibian aminu tegesna kalawan yang kudu iman aranjen kabeh Bilahi kabusti Allah Wajahidu Jumquru jihad aranjen kabeh Ma'a rasulihi Sarta rasulina Allah Istak dana mangka maranta izin Aibian aminu tegesna Aibian aminu tegesna Aibian aminu tegesna Kalawan ayak jalma 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 munafeq Ma'al khawalipi Sarta pirang-pirang Aibian aminu tegesna Aibian aminu tegesna Alhamdulillah Tahuk avri Aibian aminu tegesna Dimana Aibian aminu tegesna Perran-perran Freshman aminu tegesna Perran-perran Cicu Alt Atul di ajung dicap ala kulubihim karena hati-hati naitah jelma munafik pahum ari iu jelma jelma munafik layak kuhuna hantu para raham kabeh al-khayroh karena kehalusan lakinir rasuluh tetapi ari rasulullah waladhi najung jelma jelma amanu anu arariman maahu serta rasul jahadu etajara Rihad yu jelma jelma bi amualihim kalawan pirang-pirang harta na waan pusihim jeng pirang-pirang diri na ijelma jelma wa hulaika jeng hari itu jelma jelma lahum tetap bikin itu jelma jelma al-khayrat ari pirang-pirang kehadian Hai pid dunia didunia wal akhirati jeng di akhirat wa hulaika jeng hari itu jelma jelma hum hari itu ulaik al-muflihuna eta pirang-pirang anu bahagia kabeh a'adha nyadiakun Allahu Allah lahum kaya jelma jelmanu iman janatin kena pirang-pirang surga tajri ngocor minta piha dinahanapun eta surga al-anharu pirang-pirang wahangan khalidina piha khalidina dari pirang-pirang anu langgang piha di surga dalika hari itu asupka surga al-pauzu eta kabahagiaan al-adhimu anu agung wajah ajeng datang al muaddiruna jelma jelma anu menta uzur minta maaf bima nal mazurina khalawan mana pirang-pirang jelma anu dimaafkan wakuri ajeng dibaca bihi khalawan muaddirun minal arobi tigolongan orang-orang Arab orang-orang Arab pasisian ilan nabi sallallahu alaihi wasalam kakang jeng nabi sallallahu alaihi wasalam liul dana supaya dibere izin sahalahum itu simuaddirun pilku Udi dina cicina di kampung tong jajak-ajak cina abdimah ripalbah perang mah sabab capek panas kewe hasil jatrem liudrihim karna udurna yu arobi padina mangkang yudinan kang jeng nabi lahum kayu arobi jadi itu dipaksa sebenernya rek perang silahkan rek di ukega yang merenai dimana-mana hentu berjuang teperang tepukan nilai kan gitu jadi punya nilainya seseorang itu tergantung aktivitas seseorang jangan sekali-kali ingin mendapatkan nilai kalau seandainya kita tidak mengawalnya dengan perjuangan mau ujub-ujub bukan nilai dina rapat namun itu milik ulangan engan anu aneh ujub-ujub milik ulangan tapi terasa kolak ujub-ujub rame minta kartu racaan kebagian kartu abdimah nah gitu memang asok sekolah utara ribut muli samping wutuh ribut muli baju wutuh ribut milu kopiak wutuh ngelapang ulangan milu demeli daging kat pasal pedarek lebaran editannya puasa hentu alhamdulillah hentu aneh atau jelma gitu serenya yang tadinya ujub-ujub rame lah yang kartu padin alawu rasul ngijin cek rasul atau hekbay nah ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan dari karakteristik orang-orang itu seperti itu jadi dia selalu beranggapan ketika dia tidak hadir akan berdampak padahal sebenarnya tidak pernah ketidakhadiran dia itu tidak berpengaruh sama sekali malah justru ketika dia tidak bergabung berpengaruh kepada dia sering saya katakan kenapa ada orang mengatakan ketika dia tidak bergabung menjadi orang-orang nahdiin orang-orang NU dia akan mengatakan NU kalau tidak ada saya pasti terjadi sesuatu ya tidak lah rugi dia ketika tidak bergabung dengan nahdotun terugi umatnya masih banyak programnya jalan dia yang rugi cara orang ngayinan nyolatkan mayit ayah mayit berarti salat rugi itu mayit jangan sebabnya mayit yang ngomong gitu karena tidak bisa namun ngomong gitu berarti mayitnya mayit ngalawak jadi orang yang tidak ikut berperang ketika orang tidak ikut jihad bisa bililah itu bukan hanya semata-mata dia tidak berjihad tapi sudah mendustakan Allah dan Rasul makanya kalian ini adalah orang-orang yang selalu memiliki nilai iman dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalian mau berjuang mau jihad tinggal di pesantren ini berjuangan iya 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 perjuangan tinggal di pesantren masya Allah makan antri punya barang yang bagus hilang bukan senal ke karak tadi asarte bayangin tindya ilimani dinangakuna iman mimunafikil a'robi tipirang-pirang ma'amunafikna orang-orang a'robi a'robi itu orang-orang pasisian orang-orang anutunya ho kota ilmurwe cicing nasawung naliang anilmaji'i tina datang ke kanjeng nabi liliyati dari karena minta mudur sayus ibu bakal kena alladina kaparu kajal majal manu kupur minhum tiim pirang-pirang a'robi azabun alim siksanukat sida nyeri ini ayat terdapat di dalam surah at-taubat awalnya adalah berbicara tentang keengganan orang-orang munafik untuk berjihad jadi mau berjuang salah satu diantara sekian karakteristik orang-orang munafik itu adalah tidak mau diajak untuk ber berjuang salah satu dari sekian karakter diajak diajak untuk memajukan itu tidak mau jadi kalau disini ada santri ada ustad ada guru atau siapapun yang tidak mau diajak untuk membesarkan pesantren ini dari segi keindahannya dari segi kenyamanannya dari segi keprestasiannya dari segi kekarakteristik islamiannya berarti dia termasuk kategori ayat ini orang-orang yang ugan untuk diajak berjuang dan disini dijelaskan bagaimana Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang siap berjuang yang berjuang seperti apa di amlalimu ampusihim yaitu dengan harta yang dimiliki atau mungkin dengan potensi yang dia punyai atau dengan jiwanya terutama disini ada orang-orang munafik yang kaya sanggup untuk berjihad sanggup untuk berperang bila diperintahkan untuk berjihad dan berperang mereka selalu meminta uzur meminta izin dengan berbagai alasan jadi salah satu tanda ya dari berbagai macam tanda kemunafikan itu adalah selalu mencari-cari alasan tatkala dia diajak untuk berbuat baik pasti selalu ada aja alasan itu tealah panablima tetiasa margina itu cangkeng kemudian cangkeng mepisan kegeleng belong baik pertama Allah berfirman di dalam ayat ini kelanjutan dari yang malam wahum kapir di ancam orang-orang munafik sama Allah subhanahu wa ta'ala malah diidentifikasikan sebagai orang-orang kapir karena pernah apa yang saya sampaikan bahayanya orang-orang munafikan begitu di depan kayak iya 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 kosnu'u ngaji meletetet tanya arti itu wahum bisa mari malah malah bangga dengan ketidakbisaan makanya makanya di dalam surah khutamallahu ala kulubihim wa ala samdihim wa ala atasorim isyawatu walau khutamallahu ala kulubihim dicap kenapa? di dalam hati mereka ada penyakit makanya dia ada penyakit doful iman lemahnya iman itu adalah penyakit doful yakin awal zat hati-hati jangan temukan kalian dengan hal-hal yang menjadikan diri kalian lemah bahaya lemah pandangan tuh bisa nempok 2 meter 2 meter aja lemah pendengaran gak turun mah ngalau gatimeki anu adil? haa toni kali batu tidak ada dusta diantara kita stop selesai orang-orang yang selalu meninggalkan diri tidak mau bergabung dalam berjihad orang-orang yang selalu mencari alasan tidak mau berjuang ini silahkan akhirnya kan natinjahnya untuk kalian apakah kami tinggal di pondok pesantai saya berjuang tapi Bapak punya keyakinan bahwa kalian adalah manusia-manusia pejuang yang luar biasa dan Insyaallah sampai kapanpun kalian akan tercatat menjadi manusia-manusia pejuang ayat selanjutnya ayat selanjutnya rasul hari ini kita tidak menemukan rasul iya tapi ajaran rasul sampai dengan hari ini betul Insyaallah kita termasuk kategori orang yang mengikuti rasul amin karena cinta kita kepada roh kita cinta kepada rasul ayat selanjutnya seharga Cinta menip trud ada tanda buktinya enggak kita sedang berupaya untuk mendapatkan cintanya Rasul kepada kita hari kita mudah jelas cinta bukti cinta kita kepada Rasul Insyaallah sebagian sunnah-sunnah Rasul kita jalankan sebagian sunnah-sunnah Rasul kita lakukan Insyaallah kita sering membacakan sholawat sholatullah 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 di dapatkan pekerjaan saab kawasan adib right Cinta-cinta kepada Rasul, kebocokan salawat. Orang-orang yang beriman bersama Rasul, punya harta untuk memajukan agama. Jiwa, harta, tenaga, pikiran, semua dikerahkan. Ini kan santri-santri kita ini sudah luar biasa. Harta yang ada, bari sedikit, malah bari tidak ada harta. Tapi, jangankan berjuang. Untuk beli Rinsho saja tidak ada, Pak. Kenapa bajunya belum dicuci? Mau, Pak. Terus, Rinsho-nya menghilang. Tidak santri itu mampu mandi pakai sampo. Akhirnya aku Rinsho. Asyad. Oh, beda dengan santri perempuan, beda. Santri perempuan itu satu tahap itu lemari khusus mikab. Tuh, santri perempuan itu satu tahapan mikab. Tahap kedua, pakaian. Tahap ketiga, makanan. Berapa tahun nomornya? Empat. Beda-beda, makanan pun beda-beda anak perempuan itu. Makananan pagi ini. Iya kan? Diskuit hongguan. Pagi-pagi, itu bukan nasi. Biskuit. Lelaki, biskotak. Beda-beda, beda-beda. Santri perempuan dengan santri laki-laki beda. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah bersama Rasulullah Jihad dengan harta dan kemilik dan jiwanya, mereka sudah punya nilai baik di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Mohon maaf. Coba kalian lihat para ulama. Ulama-ulama sepuh kita. Karena beliau-beliau itulah sudah dicap oleh Allah sebagai manusia-manusia baik. Coba lihat. Kiai-kiai itu tenang. Padahal mungkin dalam segi kehidupan duniawi atau segi kehidupan materinya itu biasa-biasa. Tapi kelihatannya sepenang. Pagi ngajar, siang jalan-jalan, keliling pondok. Duhur sudah ngajar lagi, jalan-jalan lagi, asal. Mesu-biasu kurus kanang doma. Gotoh. Bebengir. Sore muncit doma. Ngegadil di doma. Putih ngegriut. Putih ngegriut. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Artinya kita belum termasuk kategori mujahid. Belum termasuk kategori para pejuang yang penuh dengan keihrasan. Atau mungkin karena masih memiliki iman-iman yang lemah. Karena kita minta kepada Allah. Bagaimana bagi mereka jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada ula'i kahum muplihun. Selain daripada mereka itu adalah orang-orang paizun mendapatkan kebahagiaan. Bagi mereka yang beriman bersama Rasul. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Jihan. Berjuang. Tentu disini harus digarisbawahi kata-kata perjuangan disini. Mereka dijamin. Di dunia mereka diberikan ketenangan, kesenangan, kemenangan. Dan di akhirat jaminannya adalah surga. Rindu Allah. Tidak ada yang paling mahal. Kecuali adalah magfiratun minallah. Magfirah dari Allah. Nah kita sedang berupaya. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Wallah wa alam iso'a. Badan.